yo guys kembali lagi di channel FKR Project enggak ngangin yo guys welcome back to my channel apa yang tidak tahu tentang Kominfo ya Kominfo sangat merasakan beberapa hari ini setelah kita melawan tren Akatsuki si rambut merah melawan Yayanko Yonko itu dengan Gus Sam Soren akhirnya sekarang gue bisa ngebahas Kominfo ya ini agak serem sih pembahasannya tapi enggak apa-apa jadi kita bakal mereaction bareng-bareng dan ini gue dapet kayak pendeta-pendetaan kalian itu di hashtag blokir Kominfo sepatutnya ada orang pemerintahan nonton eh jangan, jangan, jangan nanti gue ditangkep bahaya pula tapi enggak di sini gue dapet dari Twitter dengan hack yang lagi viral-viralnya blokir Kominfo kayaknya asyik kita bahas let's go kita bahas blokir Kominfo ya itu sebelum itu kita mulai kalian harus klik tombol subscribe di bawah karena subscribe itu masih gratis dan menambah motivasi gue setiap hari bisa upload video demi enggak tidur buat kalian semua let's go kita mulai ya sekarang oke jadi disini gue punya akun Twitternya ya nah disini yang pertama kita bisa lihat dari hashtag universe blokir Kominfo Cina blog Google sudah siapkan Baidu Cina blog YouTube sudah siapkan Weibo Cina blog Paypal sudah sediakan Alipay dan lain-lain dan Johnny blog Paypal sediakan apa? Buzzer-buzzer go blue oh maksudnya ini Indonesia nih ini Indonesia ini ini jadi akan apa nih? coba kita baca komen-komen ya masih asik nih komen-komennya nih eh kan ada Paytrain bisa sambil sedek Paypal dengan Pytren aja Kalau kalian gak tau Pytren itu adalah aplikasi yang bisa buat lorang transfer-transfer Sesama kayak sopipe lah Sejenis Pytren Iya juga sih Masuk Pak Eko Bayangin aja tiba-tiba ngeblokir 24 ribu aplikasi dan bilang dengan santainya Bilang serahin ke anak bangsa Dikira buat aplikasi sekelas tim bisa dipake ATML Karena software untuk buat APKnya di blokir semua Punca komedi Nah ini kayaknya anak-anak komputer nih yang ngebahas Gue gak paham ya Bentar Kalau Alipay bisa melakukan transaksi keluar Berarti memang bisa disertakan dengan Paypal Dan Indo emang gak siap apa-apa Tapi kalau cuma ke dalam bukannya Alipay hanya setingkat OVO dana dan Gopay Alipay itu apaan sih guys Sejauh ini ada 10 orang Tercatat menjadi korban serangan digital dan juga terang melalui WhatsApp Dampak dari blokir Oleh publik bahan serangan juga menyerang anak yang masih di bawah umur Ini serangan apa guys Ini serangan apa nih Oke Sok-soan ikut lawan Kominfo lo Habis ini isi lo Oh ini mungkin maksudnya berarti sok-soan lawan Kominfo berarti dirintas Maksudnya apa tiba-tiba gitu di Twitter Space Oh dia pembela Kominfo P urusan agama dan keluarga lo aja belum kelar Ada suasana ngurusan PSE Boom Widi Kena mental gak tuh Oh ini nih Software engineer Usia masih 14 tahun Oh ini yang kena ya Berarti Terus Masalahnya Apa sih Jadi Apakah ada hubungannya dengan provider tertentu Kan WhatsApp udah daftar PSE Kominfo bisa gak nih Menyelidiki kasus ginian harusnya Hmm I don't know Dengan kasus ini Coba dong yang tau kasus-kasus kayak gini Bisa jelaskan di kolom komentar Gue kurang tau ini kenapa Apakah Dia Salah satu Orang netizen yang gak suka Dengan Kominfo Sehingga diretas Iya kalau gue baca chatnya sih kayak gitu ya Kominfo Diam tak berguna bergerak menyusahin rakyat Diam tak berguna bergerak menyusahin rakyat Hmm Cara mengatas stalker profile of Twitter kita Apa sih Kagak ada bedanya sama nyusahin sekalian Kerja stop Kerja kayak gitu ya Ini apa sih Komennya kok kagak asik sih Gak kayak di TikTok Oke ini apa ini Riduantara Kominfo 2014-2019 Bangun fiber optik sampai ke negara Dari Sabang sampai Merauke Dan Miangso sampai Ronte Agar internet bisa seluruh NKRI Oke bagus Bangun industri digital export Oke Menarik Beli banyak satelit untuk wilayah paling terluar Tertinggal Demi kemajuan bangsa Indonesia Bagus Bangun jaringan tol langit terpadu satelit dan vibrasi optik Mantap Merapikan frekuensi operator serius Keren Orang profesional bukan dari partai politik Oke Oh ini John Gill Orang partai Nasdem Ditunjuk buat jatah menteri Blokir Steve Epic Dan kawan-kawan Paypal yang sudah daftar ikutan di blokir Ini orang-orang netizen Indonesia Kayaknya seluruh dunia Kayaknya di Indonesia pada gram ya Sama Kominfo kita ya Ya gara-gara itu tempat penghasilan Influencer loh guys Karena Kalau kita kayak kerja di Viver Ataupun kerja dimanapun Ya bayarannya dari Paypal sih emang Baru bisa ditransfer ke bank gitu Kalau belum ada solusi Jangan main asal blokir lah Ini merugikan banyak orang Termasuk freelancer yang nyari duit Pakai Paypal buat transaksi Ya si Paypal itu bener-bener sangat berguna banget sih Kalau Steam Epic Games ini Buat penghasilan juga Cuma dalam tipe game ya Gamer Apalagi Paypal kalau lo pake FPN Ganti-ganti server Lo bisa di blokir Karena Sangkain lo ngebobol akun Paypal gitu Paypal itu agak susahnya itu Di Facebook gini Ya Allah cuy Gue PKL Di Kominfo isinya Bapak-bapak Ibu-ibu Kagak paham komputer Keyboard aja Minta dicolokin Internet mati Mati Langsung panggil teknisi Padahal kabel lainnya Copot doang Itulah Kominfo memberikan solusi Suruh anak bangsa Membuat hal script Cuma Ya sabarlah Gak bisa juga lo Tiba-tiba Buat Paypal Mata uang Secara internasional Itu kan gila lo Indonesia mungkin Gak akan jadi negara maju sih Kalau emang bisa ya Dekasih Steam Gila boss Yuk guys Mungkin yang gue bahas Di Kominfo segini aja Sebenernya banyak lagi Karena gue terlalu kurang paham Tentang Kominfo Intinya nyebulin banget lah Gue baca-baca ini nyebulin Gimana guys pendapat kalian Tentang hashtag Pemblokiran Kominfo Kalau kalian pengen nulis Di Twitter Silahkan ramain lagi Dengan hashtag Blokir Kominfo Karena Gak jelas gitu Dia bisa memblokir Tapi tidak bisa memberikan solusi Semoga Kominfo bisa memberikan solusi sih Dan walaupun ada solusinya juga Kayaknya Sosotnya dibuka sih Dan apalagi perusahaan besar dong Steam Paypal itu Influencer banget sih Apalagi Negara Indonesia ini pengen Menjadi negara maju Yang dimana Katanya bakal didukung Ternyata Kayak gitu Karena penghasilan di Indonesia Lebih besar Itu jadi Influencer di luar sana Lo cuma nulis Lo cuma ngedit video Lucu banget Tik lo dibayar lewat Paypal Karena disana lebih simpel Pembayaran Paypal Karena jarang ada yang bisa Bank transfer Karena sangat ribet Pembayarannya Satu Kedua Jarang ada Pembayaran Via transfer Ke ATM ATM Indonesia Agak ribet lah Registrasinya Sedangkan kalau Paypal Lebih mudah Nah itu sih Padahal itu duitnya Banyak banget sih Dari Paypal Yang Apalagi hacker Siapa yang hacker Gue yakin Pasti lo orang gelam sih Karena Hacker mainnya Pentalinya ke Paypal Kalau gak ke Bitcoin Ya ke Paypal Tau ya gue aja Thanks Buat kalian yang nonton video ini Yang sebe-sebe-sebel Silahkan klik tombol like Yang gak sebe-sebel Silahkan dislike video ini See you again Sampai ketemu di next video And see you Goodbye Sub indo by broth3rmax